hai semua ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan memasak sayur asem untuk bahan-bahannya yaitu ada dua buah jagung manis yang sudah saya potong-potong dan saya cuci bersih satu buah labu siam juga sudah saya bersihkan dan saya potong-potong ada 200 gram kacang panjang dipotong memanjang sesuai selera 1,5 liter air putih kacang tanah sebanyak 150 gram untuk bumbu-bumbunya ada asem jawa kira-kira 1 sendok makan 4 siung bawang putih 8 siung bawang merah 3 senti lengkuas 3 buah cabai merah garam secukupnya gula secukupnya penyedap rasa secukupnya ikuti langkah-langkahnya ya pertama-tama kita haluskan semua bumbu-bumbunya kita ulek sampai benar-benar halus selamat menikmati kemudian kita rebus airnya sampai mendidih kalau sudah mendidih kita masukkan bumbunya setelah itu kita masukkan jagung manisnya kita masukkan kacang tanahnya kacang panjang dan juga labu siam kita masak sampai benar-benar matang dan bumbu meresap semua ke sayur kalau sudah matang bisa kita tes rasa kalau rasanya sudah pas bisa kita matikan kompornya siap untuk kita sajikan para sayur asamnya sudah siap untuk dinikmati selamat mencoba resepnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share terima kasih hai teman-teman, jangan lupa subscribe, play, komen di bawah ini channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati